selamat menikmati selamat pagi, selamat cintara bagi kita semua Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu salam ala syaitu muhammad wa ala alihi wa sahabi ajmain segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Tuhan pencipta dan penjaga alam ini dan Tuhan juga yang mempertemukan kita di gedung yang megah ini semoga kita terus pandai bersyukur atasnya emat yang Allah berikan kepada kita dan tentu kita berharap terus berbuat baik untuk kemajuan lembaga kita, negara kita Alhamdulillah pagi yang cerah ini terselanggara sebuah seminar yang besar untuk itu kami ucap terima kasih kepada Ibu Rektor terima kasih Ibu Hatur Nuhun Bapak Menteri para panitia dengan aran dari Ibu Ketum, Ibu Ranti dan jajarannya para narsumer Propamber Damli Kang Dian Pak Agung Dharma Sasongko Kang Sam Bimbo Buranti Pak Ojemayana Dr. Jus Diasari dan Dr. Sinta sebagai narsumer tentu disini hadir para dosen ya termasuk Kadep Hukum Tiki Dr. Sinta Pak Amir Bu Laina Pak Pupung Bu Beti Bu Am Bu Rika ya Bu Beti ya para notaris itu disini semua dan para lawyer dan tentu emasuh yang kami banggakan dan hadirin yang berbahagia UNBAD saya pikir terus berbenah dan terus meningkatkan berbagai dalam perspektif termasuk juga PASUKUM di PASUKUM ini ada 9 departemen dan berkembang sesuai dengan keahliannya dengan perkembangannya termasuk sekarang tentang ekonek kreatif tentu implikasinya adalah bahwa ini kesempatan bagi mahasiswa untuk melahirkan ide-ide berlian termasuk bagaimana mungkin menjadi tugas akhir ya karena tugas akhir selama ini ada skripsi legal memorandum study kastus artikel jurnal oh maaf ini ada teira disini lupa dan teman-teman semuanya kembali kepada bahwa memang hasil seminar ini tentu harus berdampak kepada kajian-kajian akademik dan tentu implikasinya adalah berumat bagi semua masyarakat nah perkembangan ekonomi digital ini saya pikir apa harus ditanggapi dengan serius karena saya yakin mahasiswa ahli dalam bidang IT ini dan kesempatan untuk mahasiswa melahirkan sebuah ide berlian mungkin saja menjadi pengganti tugas akhir misalnya mahasiswa membuat konten-konten yang nanti di apa di upload kemudian banyak peer-nya nah apakah standar misalnya 10.000 peer bisa gak itu dianggap menjadi tugas akhir karena dia lebih berdampak gitu ya karena UNPAD dengan terus motonya bahwa untuk sinergi antara UNPAD dan stakeholder dan juga bagaimana mahasiswa sebagai penerus generasi bangsa ini memberikan excellent of knowledge dan itu knowledge itu bisa dijual dan tentu nanti akhirnya bagaimana bisnisnya bisa berkelanjutan sampai ke itu mau naran nanti Ibu Rektor dan semuanya terima kasih wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih hatirun kasada salam sehat salam semangat terima kasih kepada Bapak Dr. Idris SHMH Dekan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran selamat menikmati